Intro Kisah dimulai dengan aksi brutal yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Riley Terhadap salah satu anggota mafia gerbong narkoboy tepat di dalam sebuah mobil Dimana saat itu Riley pun sempat bertanya kepada pria tersebut apakah ia masih mengingat dirinya Kemudian adegan pun berpindah ke sebuah pemukiman para tunawisma yang berlokasi di kota Los Angeles Dan juga merupakan tempat persemunyian Riley saat ini Tampak kala itu ia pun segera masuk ke dalam sebuah mobil butut yang merupakan tempat tinggalnya sekarang Dan langsung mengobati luka mengangat di pahanya dengan cara yang cukup ekstrim Nah untuk mengetahui siapakah sebenarnya wanita tanguh bernama Riley ini Maka kita pun akan dibawa munur ke kehidupannya 5 tahun yang lalu Diketahui jika ia merupakan karyawan bang biasa dan menjalani hidup normal bersama keluarga kecilnya Dengan sang suami bernama Chris serta putri sematawayangnya bernama Charlie Siang itu Riley dan sang anak akan segera pulang setelah berbelanja berbagai kebutuhan ulang tahun putrinya tersebut Namun tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita bernama Peg Yang merupakan ibu dari teman sekelasnya Charlie Peg merasa kesal kepada Riley lantaran ia kerap memarkirkan mobilnya itu Di tempat yang diklaim sebagai wilayah parkir untuk para pelanggan toko kuenya Selanjutnya ia pun menemui sang suami di bengkel miliknya Untuk memintanya segera mempersiapkan ulang tahun sang anak Yang akan dihadiri oleh semua teman sekelasnya nanti sore Sementara dirinya langsung pergi ke tempat kerja Dan sepertinya ia pun akan datang terlambat pulang Lantaran harus lemur untuk menggantikan temannya yang izin sakit Kembali ke Chris yang kala itu tengah kedatangan temannya bernama Mikey Di sini Mikey menewarinya pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar Meskipun hanya bertugas sebagai seorang supir Dimana saat itu Chris pun malah tampak ragu-ragu untuk menerima pekerjaan dari temannya tersebut Karena dianggap terlalu berbahaya Setibanya di rumah Riley pun merasa heran ketika melihat anaknya tampak begitu murung Karena ternyata tak ada satupun teman sekelasnya yang hadir Semua itu disebabkan oleh ulah Peggy yang mengadakan pesta dadakan Dan dengan sengaja membajak semua teman sekelas Charlie Tak ingin melihat putri kecilnya ini bersedih di pesta ulang tahunnya sendiri Riley dan sang suami pun mencoba menghiburnya Dengan mengajak sang anak pergi ke karnapang natal yang ada di pusat kota Untuk mencoba berbagai wahana di sana Serta membeli makanan yang Charlie suka Dan seketika mampu membuat Charlie kembali terlihat ceria Sebelum pergi Chris pun mengirim pesan suara kepada temannya Mikey untuk menyampaikan Jika dirinya menolak ikut dalam pekerjaan yang ia tawarkan Karena dianggap tak sebanding dengan resiko yang akan ia terima Tanpa Chris sadari kalau gerak rignya saat ini tengah dewasi oleh salah satu anggota mapia gerbong narkoboy Yang terus mengintai tak jauh dari rumahnya Sementara itu di tempat lain Tampak Mikey pun ternyata sudah dalam keadaan skap dengan kondisi yang babak pelur Setelah dirinya tertangkap karena diketahui berniat mencuri pengiriman uang milik Diego Garcia Yang merupakan pimpinan gembong narkoboy Meskipun sebenarnya Chris sama sekali tak ikut terlibat dalam rencana tersebut Namun namanya sudah tercatat sebagai orang yang dianggap telah bersekongkol dengan Mikey Sehingga Garcia pun tanpa ragu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Chris malam Itu juga Di sisi lain kita pun akan melihat sebuah momen kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh keluarga kecil Riley Mereka bertiga tampak menikmati kebersamaannya di malam itu Dengan mencoba semua warna yang ada di sana Tanpa sedikit pun menyadari tentang adanya anak buah Diego Garcia yang sedari tadi terus mengintai untuk mengancam nyawa mereka Setelah membeli es krim mereka pun berniat akan segera pulang ke rumah Dengan Chris dan si cantik berjalan lebih dulu menuju mobil diikuti oleh Riley di belakangnya Begitupun dengan para anak buah Garcia yang mulai bergerak perlahan mendekati ke arah mereka Dimana terlalu lama kemudian Riley pun harus menyaksikan sebuah pemandangan mengerikan Ketika para penjahat tersebut memberonong suami dan anaknya secara mempapi buta Tepat di depan mata kepalanya sendiri Singkat cerita tim medis dan pihak kepolisian Ketika kepolisian pun sudah berada di TKP Chris dan Charlie telah dinyatakan tewas di tempat Sementara Riley yang mengalami koma langsung dilarikan menuju ke rumah sakit Agar segera mendapatkan perawatan intensif Selanjutnya kasus ini pun akan ditangani oleh dua orang detektif dari kepolisian Los Angeles Bernama Stan dan Moises Setelah satu bulan lamanya mengalami koma Akhirnya Riley pun kini sudah mulai tersadar Dan tak lama kemudian Stan datang menemuinya di sana Untuk menyampaikan jika kasus ini berkaitan dengan suaminya Yang diduga telah merencanakan perampokan gembong narkoboy Yaitu Diego Garcia Ia pun menambahkan kalau pihaknya telah mendapat informasi dari beberapa informan Tentang para pelaku penyerangan keluarga Riley di malam itu Namun sayangnya mereka merasa takut untuk bersaksi Sehingga membuat pihak polisi belum bisa memastikannya Sebelum pergi Stan tak lupa untuk memberikan foto kepada Riley Yang seketika membuatnya kembali mengenang peristiwa naas di malam kejadian Sekaligus mengingat wajah-wajah para pelaku yang telah menghabisi keluarganya Lantas ia pun dibawa ke kantor polisi Untuk memastikan beberapa orang yang telah berhasil ditangkap Sebagai terduga penembakan keluarganya Dimana saat itu ia pun bisa dengan mudah menuduk tiga orang pelaku Dari para narapidana tersebut sesuai wajah yang dia ingat Di sebuah taman Moises menyampaikan kepada Stan Tentang adanya seorang detektif yang telah tewas terbunuh Semenjak dirinya ditugaskan mengintai Diego Garcia Mendengar hal tersebut Stan pun mulai curiga Jika sepertinya Garcia mempunyai orang dalam di pihak kepolisian Maka untuk itu mereka pun harus selalu waspada dalam menangani kasus ini Setibanya di rumah wanita malang ini pun hanya bisa menangis Mengingat kembali kenangan bersama keluarga kecilnya Ditambah saat ini ia harus angkat kaki dari tempat tinggalnya tersebut Lantaran sudah beberapa bulan menunggak uang sewa Tak lama kemudian ia kedatangan seorang pria Yang merupakan pengacara dari para pelaku Dengan tujuan untuk membuat kesepakatan Agar ia tak melanjutkan kasusnya Seraya menyodorkan sejumlah uang Dengan jumlah yang cukup besar Tentu saja kala itu Riley pun seketika menjadi emosi Dan dengan tegas ia menolak sambil mengusir pria tersebut dari rumahnya Hingga akhirnya hari persidangan pun telah tiba Sebuah persidangan yang seolah menjadi panggung bagi si pengacara korup tersebut Untuk terus menyedutkan Riley yang tampak tak mampu berbuat banyak Ia menyampaikan bahwa tuduhan Riley terhadap para pelaku sama sekali tak memiliki bukti yang kuat Ditama dirinya di bawah pengaruh beberapa jenis obat anti depresi Yang membuatnya berhalusinasi atas penunjukan kepada tiga tersangka Mendengar hal itu si hakim yang juga sudah disokok oleh Garcia pun Langsung memutuskan jika para terdakwa tidak terbukti bersalah Dimana sidang pun segera diakhiri oleh ketukan palu yang sekaligus menjadi tanda Kalau mereka telah terbebas dari jeratan hukum Lantaran dianggap telah mengalami gangguan mental Riley pun akan dibawa menuju ke rumah sakit jiwa saat itu juga Namun untungnya sebelum mereka membawanya pergi Ia pun mulai tersadar Lalu dengan sempat menyerang detektif Stan dan berhasil kabur dari tempat tersebut Semenjak saat itulah Riley pun menghilang bak di telan bumi Tanpa ada siapapun yang memperdulikan wanita malang tersebut Hingga pada akhirnya kita pun kembali ke masa sekarang Dimana kala itu Stan dan Moises tengah berada di sebuah TKP pembunuhan Dengan tiga korbannya yang ternyata merupakan para pelaku penemakan keluarga Riley Dimana mereka sudah tergandung di atas biang lala Tepat berada di lokasi yang sama Dengan peristiwa penembakan Chris dan Charlie 5 tahun lalu Selanjutnya adegan pun langsung menunjukkan terpusat FBI Dan kita akan diperkenalkan kepada seorang agen wanita bernama Lisa Inman Saat itu Lisa menerima laporan tentang adanya seorang wanita Yang merampok berbagai senjata militer di sebuah tokoh senjata malam tadi Dan dari rekaman CCTV pihaknya telah berhasil memindai wajah si pelaku yang ternyata dia adalah Riley Sontak membuat Lisa tampak begitu terkejut Lalu segera menghubungi Stan untuk datang ke kantor FBI saat itu juga Sementara di sisi lain kita akan melihat Riley yang tengah sibuk mempersiapkan semua jenis senjatanya Sehingga sudah bisa dipastikan kalau hari ini ia akan kembali memulai aksi balas dendamnya Kemudian kita pun langsung diperlihatkan kepada Riley yang sudah menyekap si Hakim Dengan paku besar menancap di kedua tangannya Lalu ia mengatakan bahwa betapa sangat menyakitkan harus kehilangan keluarga yang begitu ia cintai Tentunya Riley masih ingat betul bagaimana rasa kecewaannya ketika si Hakim korup ini Memutuskan untuk membebaskan ketiga pelaku penembakan suami dan anaknya Maka untuk itu hari ini ia datang menemuinya sebagai orang yang akan mengadili si Hakim Akibat dirinya tak becus menegakkan keadilan Korup judges Terima kasih Sementara itu standar Moises kini sudah berada di kantor FBI Di sana Lisa menyampaikan kalau sebelum menghilang Riley sempat merampok uang di sebuah bank sebesar 50 ribu dolar Pihak FBI pun berusaha untuk mengejarnya namun Riley selalu berhasil lolos Dan dari beberapa informasi Riley berkeliling dunia tanpa mereka tahu apa maksud dan tujuannya Salah satu petunjuk yang didapat yaitu Riley sempat mengikuti pertarungan UFC di Eropa Kemudian tiga bulan yang lalu dirinya terpantau sudah kembali ke Los Angeles Bahkan malam tadi aksinya terekam jelas oleh kamera CCTV ketika ia merampok berbagai jenis senjata militer Dan hari ini tepat lima tahun di tanggal yang sama setelah kematian anak dan suaminya Tiga pelaku penembakan telah ditemukan tewas tergantung di lokasi yang sama Kebetulan saat itu stand menerima laporan tentang adanya beberapa kasus pembunuhan serempak Dengan korban yaitu si jaksa, pengacara, dan yang terbaru si hakim Mereka merupakan orang-orang yang menangani kasus Riley lima tahun lalu Dan tepat hari ini semuanya telah ditemukan tewas dengan cara yang cukup mengerikan Beralih kepada Garcia yang tampak resah ketika menerima laporan tentang tiga anggotanya yang tewas Juga pengacara serta si hakim yang telah ia sogok lima tahun lalu taluput dari sasaran Mendengar hal tersebut tentu saja ia pun begitu sangat murka Dan akan membayar tinggi bagi para anak buahnya yang mampu membawa kelapa Riley ke hadapannya Sementara itu di lain tempat, tampak Riley tengah fokus mengawasi salah satu anak buah Garcia Yang masuk ke sebuah gedung di sana Kemudian ia pun menyamar sebagai gelandangan lalu berjalan perlahan menuju dua orang anak buah Garcia Yang bertugas menjaga pintu masuk Lalu inilah yang terjadi Selanjutnya Riley masuk ke dalam sana dengan penuh kewaspadaan Sampai ia tiba di sebuah ruangan tempat para anak buah Garcia menghitung hasil bisnis pencucian uangnya Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kemampuan Riley kalah menghadapi para anak buah Garcia Yang secara serentak terus menyerangnya Tanpa membutuhkan waktu lama, Riley mampu menghabisi mereka semua Dan hanya menyisakan satu orang bernama Merbin Untuk menyampaikan pesan kepada Garcia Kalau tak lama lagi ia akan segera mendatanginya Dengan tubuh yang masih gemetar Merbin menceritakan bagaimana brutalnya Riley Ketika membantai semua anak buah Garcia dan membakar semua uang miliknya Yang tentu saja membuat kemung narkoboy tersebut semakin murka Sekaligus menjadi ketakutan Di sini Garcia pun mulai menyadari kalau sepertinya Riley telah mengintai pergerakan kelompok mereka selama ini Bahkan sebelum ia mengacau di tempat pencucian uang Ternyata sudah ada dua pengiriman paket barang yang hilang selama satu minggu terakhir Yang diduga itu adalah ulah dari Riley Sehingga Garcia pun tahu pola serangannya saat ini Dimana ia memprediksi bahwa Riley akan menghancurkan lab atau tempat produksi narkobonya Dan berencana menghabisi wanita berbahaya itu disana malam ini juga Sementara itu Lisa dan Stan tengah memindah seorang ahli sistem untuk melacak pergerakan Riley Di sini Lisa pun merasa curiga ke sebuah lokasi Tunawisma yang tak pernah terjadi tindak kejahatan selama tiga bulan terakhir Semenjak Riley menginjakan kakinya di Los Angeles Selain itu banyak orang di sosial media yang secara penuh mendukung aksi Riley saat ini Lantara mereka tahu sejarah kasus Riley lima tahun yang lalu Dimana Riley hanya menghabisi para penjahat yang berhubungan dengan kasusnya tersebut untuk membalaskan dendamnya Di sisi lain kini Riley sudah berada di depan gedung lab seperti yang sudah Garcia perkirakan sebelumnya Lantas ia pun segera mempersiapkan senjatanya lalu segera masuk ke dalam gedung tersebut yang tampak sepi Tanpa ia sadari adanya anak buah Garcia yang tengah mengintai pergerakannya saat ini Dimana mereka berniat menghabisi Riley disana dengan cara meledakan gedung tersebut yang sudah dipasang sebuah peledak Hingga inilah yang terjadi Namun untungnya Riley masih bisa bertahan Kemudian terpaksa membajak sebuah mobil milik seorang pengendara yang lewat Sementara dua orang anak buah Garcia ini dengan begitu bangganya langsung melaporkan Jika mereka telah berhasil menghabisi Riley dan yakin bahwa ia tak mungkin selamat dalam ledakan Tanpa kecuali ini sadari kalau saat ini Riley tengah mengikuti mereka dari belakang Singkat cerita tibalah agen Lisa di lokasi pemukiman tunamisma untuk mencari petunjuk tentang Riley Ia bertemu dengan seorang pria yang mengatakan kalau tempat ini sudah jauh lebih aman Semenjak kedatangan seorang wanita yang mereka anggap sebagai malaikat penyelamat Dimana saat itu Lisa pun menjadi yakin jika wanita yang dimaksud adalah Riley Setelah melihat lukisannya di tembok Kala itu Riley pun menghentikan mobilnya di tengah jalan guna menghadang perjalanan anak buah Garcia ini Lalu kemudian ia pun muncul seketika dan dengan cepat menyerangnya Selanjutnya mobil pun kini sudah tiba di depan gerbang kediaman Garcia Tanpa ada satu pun penjaga yang mencurigainya Hingga tiba-tiba Dan kembali kita akan melihat bagaimana aksi dari wanita penuh dendam ini Ketika dirinya menghabisi satu persatu anak buah Garcia layaknya seorang pasukan elit Rupanya bukan hal yang sulit bagi Riley untuk bisa membasmi mereka semua Hingga ia pun berhasil membuat Diego Garcia terpojok dengan wajah yang tampak ketakutan Namun sial tiba-tiba anak Garcia muncul di sana yang seketika membuat perhatiannya teralihkan Sekaligus memberi kesempatan Garcia untuk balik menyerang dan segera meninggalkan tempat tersebut Kemudian saat itu Riley pun mendatangi rumah Peg si wanita sombong Untuk ikut mengobati lukanya di sana yang tampak cukup parah Dan hanya menyumpangnya dengan menggunakan sebuah pembalut Di sini ia pun tak lupa untuk lebih dulu menakut-nakut di Peg Orang yang selama ini selalu bersikap arogan terhadap keluarganya Hingga membuat wanita ini pipis di celana Sementara itu polisi berhasil mengidentifikasi kalau rumah ini merupakan rumah milik Garcia Dan saat itu Moses mengetahui sekaligus menjadi curiga kepada Stan Jika selama ini ia tak pernah melaksanakan pekerjaannya Tentara menurut agen divisi narkotika Stan tak pernah sekalipun berkoordinasi dengan pihaknya untuk melacak keberadaan Diego Garcia Saat ini Stan sendiri menyusul agen Lisa ke lokasi pemukiman Dona Wisma Dimana Lisa pun menunjukkan sebuah mobil berisi beberapa senjata yang diduga milik Riley Rencananya Lisa pun akan menangkap Riley sekaligus mengorek informasi darinya tentang Garcia Sampai pemasok narkobonya Bahkan mungkin bisa mengetahui kebenaran adanya rumor orang dalam pihak kepolisian yang ikut terlibat Namun tiba-tiba Dan rupanya Stan merupakan orang dalam yang bekerja untuk Garcia Ia pun segera menghubunginya guna memberi informasi lokasi tempat dimana Riley bersembunyi Dimana saat itu Garcia langsung mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa Untuk bergegas memburu Riley disana Singkatnya Garcia serta para anak buahnya pun telah tiba di lokasi Dan langsung segera melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan Riley Sementara Riley sendiri tampak tengah terkulai lemah akibat luka yang diteritanya Hingga muncul bayangan sang anak yang seketika mampu membuatnya kembali tersadar Riley pun berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Garcia Dan tak lupa juga mengambil semua peralatan yang menempel di badannya Lalu kemudian segera bersemunyi ketika tiga orang yang lainnya muncul disana Saat itu Riley mengancam akan menghabisi mereka semua jika tak segera pergi dari sana Namun hal tersebut justru hanya membuat Garcia merasa geli Lantaran ia tahu kalau Riley tengah dalam keadaan terluka parah serta kalah jumlah Disini ia pun tiba-tiba mendengar dering telepon dan ternyata milik agen Lisa Yang secara kebetulan tengah dihubungi oleh rekanya Lantas ia pun segera melakukan siaran langsung dengan menggunakan telepon tersebut Ia merekam semua kondisi dan situasinya disana yang tengah berhadapan dengan Diego Garcia Si gembong narkoboy sekaligus pembunuh keluarganya Tak lupa ia pun menyampaikan adanya seorang polisi korup yaitu Stan Dan meminta semua pihak terkait agar datang ke lokasinya sesegera mungkin untuk menangkap mereka Namun si Al Garcia malah menyendera seorang bocil dan mengancam akan menghabisinya Jika Riley tak segera keluar dari tempat persembunyiannya Yang tentu saja membuatnya tak memiliki pilihan lain Sehingga saat itu ia pun harus pasrah untuk menyerahkan diri Meskipun saat ini dirinya berada di sebuah situasi yang sulit Namun itu tak membuatnya merasa takut Dan justru dengan sengaja memancing emosi Diego Garcia agar membuatnya marah Bahkan rela mengorbankan tubuhnya yang sudah bebak pelur ini Menjadi sesaran empuk gembong narkoboy tersebut untuk mencoba mengelur waktu Melihat kondisi Riley yang sudah tak berdaya Garcia pun tampak merasa di atas angin Namun beruntung di waktu bersamaan Tiba-tiba datang pihak FBI dan polisi mengepung tempat tersebut Yang sontak membuat mereka semua kocer kacir melarikan diri Dan sebelum pergi Garcia lebih dulu menghabisi stand Lantarannya dianggap sudah mengkhianatinya Kala itu tiba-tiba Riley muncul menghadang Garcia Dan langsung menghajar gembong narkoboy tersebut Hingga ia pun tak mampu berkutik setelah Riley mengarahkan senti kepadanya Disusul oleh Moises bersama anggotanya Yang meminta Riley agar ia tak menghabisi Garcia Dan segera menyerahkan dirinya Namun tiba-tiba Hingga akhirnya Garcia pun kini telah tewas Dan Riley bisa menghilang dari sana dengan cepat Tanpa diketahui jejaknya oleh para aparat tersebut Namun Moises mengatakan Kalau mereka tak usah repot-repot untuk mencari Riley Karena ia sudah tahu kemana wanita itu akan pergi selanjutnya Singkat cerita Moises pun menemukan Riley di pemakaman keluarganya Dengan kondisi yang sudah lemah dan segera membawanya menuju ke rumah sakit Berita mengatakan jika kebanyakan masyarakat mendukung penuh dengan apa yang telah Riley lakukan Namun berbeda dengan pihak kepolisian Yang menyampaikan bahwa Riley akan tetap menjalani proses hukum atas apa yang diperbuatnya Saat itu Moises pun menemuinya untuk menyampaikan rasa kagumnya kepada Riley Karena ia telah membunuh banyak penjahat Meruntuhkan operasi narkoboy terbesar Dan mengungkap anggota polisi yang korup Tentunya ia pun tak ingin melihat Riley berakhir seperti ini Dan berharap agar dirinya bisa kembali pulih dengan cepat Sambil menyalami tangannya Lalu film pun tamat Hope you get better soon